Selama melakukan aksinya, Mukti 44 tahun asal kota Aceh ini telah menjelajahi Pulau Sumatera, Jawa, dan sekarang berada di Pulau Kalimantan. Ia menempuh perjalanan untuk menjelajah Nusantara hanya dengan berjalan kaki dan membawa perlengkapan seadanya menggunakan tas ransel. Selama 8 bulan sudah, Mukti menjelajahi Nusantara tanpa menggunakan alat transportasi darat. Saat diwawancarai, Mukti menargetkan penjelajah hanya dapat ia selesaikan dalam waktu 2 tahun. Selama perjalanannya penjelajah ini telah mengabadikan kondisi dan wajah Indonesia melalui tulisan dan dokumenter di sela-sela waktu istirahatnya. Untuk tempat istirahat sendiri, Mukti mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia bisa beristirahat di mana saja, tergantung kondisi cuaca yang ia hadapi. Setelah menjelajah Pulau Kalimantan, penjelajah ini berencana untuk melanjutkan aksinya ke Pulau Sulawesi dan Papua. Selanjutnya, kembali pulang ke Aceh melalui Pulau Bali menuju Pulau Batam. Tidak hanya puas mengelilingi Indonesia, Mukti juga berencana untuk mengelilingi benua Asia dengan aksi serupa. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.